Sukmawati Soekarno Putri menggelar jumpa pers klarifikasi terkait pembacaan puisi berjudul Ibu Indonesia yang dibacanya pada Kamis 29 Maret 2018 di Jakarta Convention Center. Puisi yang dinilai merendahkan keindahan cadar dan adzan umat Islam tersebut ramai menjadi perbincangan warga net di media sosial beberapa hari belakangan ini. Konversi pers yang berlangsung di warung daun cikini ini dikawal dengan pengamanan puluhan personel kepolisian. Pada konferensi pers yang digelar 30 menit lebih cepat dari yang dijadwalkan, Putri dari Presiden Pertama Republik Indonesia itu menyampaikan 5 poin klarifikasi yang memantik reaksi kalangan umat Islam tersebut. 5 poin tersebut antara lain, puisi yang dibacakan sesuai dengan tema yaitu Cultural Identity dan telah ditulis sejak tahun 2006. Puisi Ibu Indonesia terinspirasi dari cita-cita Bung Karno. Selain itu, Sukmawati tidak ada niatan untuk menghina Islam dan memohon maaf kepada umat Islam. Terima kasih telah menonton!